Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah SPD MSI Calon Guru Penggerak Angkatan 5 dari Kota Salatiga Pada kali ini saya ingin memaparkan tugas yang sudah saya kerjakan Yaitu tugas 2.3.a.9 Aksi nyata modul 2.3 atau coaching Untuk perintah dari aksi nyata modul 2.3 adalah Yaitu tentang supervisi akademik, praobservasi, observasi kelas dan pasca observasi kelas Mari bapak guru hebat dimanapun bapak guru saat ini berada Kita ikuti jalannya aksi saya Untuk saya sendiri adalah mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 5 dari Kota Salatiga Dengan pengajar praktik yaitu Bapak Mahmuti serta Ibu Fasilitator Ibu Tenggu Frida Nenti Yang menjadi tujuan dari aksi ini adalah Calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching Dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut Kemudian kami melakukan supervisi klinis dan percakapan dengan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat Rangkaian supervisi klinis ini terdiri dari kegiatan yang pertama adalah perencanaan sebelum observasi atau praobservasi Yang kedua adalah observasi dan pasca observasi berupa praktik Kemudian yang ketiga adalah percakapan coaching yang memberdayakan dilakukan setelah observasi di kelas Yang menjadi panduan untuk persiapan asing nyata saya adalah Saya akan melakukan praktik dengan rekan sejawat Calon guru penggerak akan menjadi supervisor dan satu rekan sejawat menjadi guru yang akan diobservasi Kemudian melakukan praobservasi berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus Pengembangan ya Kemudian bagian ini direkam sebagai bahan pendukung penilaian dan refleksi calon guru penggerak Hasil rekaman diberikan kepada pengajar praktik dan saya sudah memberikan kepada bapak pengajar praktik saya Yaitu bapak Mahmoudi Kemudian melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat Kemudian membuat catatan lembar observasi sebagai data yang akan digunakan pada pasca observasi Setelah mendapatkan data hasil supervisi calon guru penggerak akan melakukan sesi percakapan pasca observasi dengan dihadiri oleh pengajar praktik Pada sesi ini calon guru penggerak mempraktikkan pemberian umpan balik Ya berbasis coaching dan percakapan coaching termasuk refleksi dan talibrasi Percakapan perencanaan juga dihadirkan sebagai bentuk perencanaan pengembangan diri guru ke depannya Dan inilah aksi nyata kami Selamat siang Pak Badi Selamat siang Kumi Bisa membantu waktunya Pak Dua hari ini Ini ada catatan kosongan ya Ya ada ini kebetulan pas kosongan Ya sudah saya coba terima kasih Begini Pak saya Masuk Memang di Bapak Ke sini Sebenarnya saya ingin Terepotkan Yaitu kaitannya dengan Yang tugas dari guru penggerak Saya harus Mengamati Seperti siangat ini Dari salah satu lingkungan Dan saya memilih Pak Badi Yang akan saya ingin Apakah Bapak sedia? Ya sedia Ya terima kasih Kemudian Hanya yang akan saya Observasi Yang pertama ini Pak Saya akan Yang sekarang Masa kita lakukan ini adalah Percapatan Pra-observasi di kelas Nah setelah itu Nanti ada Kembal observasi di kelas Kemudian ada lagi Pastikan di kelas Maaf lagi penemukan masalah Nah saya akan Ini Observasi nanti adalah Pasca observasi kelas Sekali jurnus Nanti kalau di kelas Bapak menemukan masalah Nanti akan ada Proses coaching Untuk menyelesaikan masalah Yang Bapak menemukan Di kelas Bapak Seperti itu Pak Jadi Tarang-tarang ini Tidak Terintik Saat ini Tapi Nanti ada proses Panjangnya Minimal ya Satu minggu ya Pak ya Oke Jadi mohon maunya Kesediaannya Dan saya Bisa mengucapkan Terima kasih Atau sebaguannya Untuk Setiap Observasi Saya mohon Ijin Semuanya Saya Abadikan Terima kasih Video Karena memang Yang digendaki Hasil dari Observasi Itu memang Dalamnya video Nanti akan Dilingat oleh Pengajar Faktik Dan juga Teman-teman Mereka Biar Nah Untuk Kami Yaitu Kita akan Melakukan Percakapan Pra-observasi Selan Nah Kita semangat Hari ini Adalah Hari Sabtu Tanggal 22 Eton Tahun Tahun 2022 Dari Tanggal Yang 22 10 32 33 Terima kasih Sejujurnya Saya tanya Punggu Materi Bapak Telah Tandung Kelas Bapak Selan Dunia Itu Materi Karena Ini Menyanggut Masalah Bapak Yang Akan Dipelajari Minggu Ini Adalah Tentang Suhu Dan Kalor Kita Mengambil Salah-satu Topik Saja Ya Pak Suhu Dan Kalor Kita Kira Semuanya Sudah Biasanya Ini Sudah Bagi Berarti Kita Setakat Suhu Saja Ya Suhu Saja Memang Komitannya Suhu Bagi Kalor Saling Berhubungan Satu Sama Lai Sama Sama Bapak Mengerti Tentang Masalah Selur 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 Ya Nanti Tidak 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 Untuk Pertama Bapak Sudah dan sebagainya kita sudah menyiapkan di awal tahun ya Pak Iyaz sebelum belajar saya amin semua dulu seperti itu nah, untuk tujuan pembelajaran materi sumber yang akan Bapak terapkan di kelas dan Pak Iyaz akan menjadi kelas observasi tujuannya apa? untuk materi sumber tentu peserta didik diutamakan untuk bisa memahami dan menjelaskan definisi tentang sumber sendiri itu apa? itu yang pertama kemudian yang kedua nanti peserta didik diharapkan itu mampu menggunakan atau mengoperasikan alat kukur sumber seperti termometer bagaimana cara membaca skalanya dengan benar karena termometer sendiri kan tidak hanya satu jenis termometer sensius ada termometer yamur ada termometer paruh pada termometer kabin jadi anak didik harus kita ajari bagaimana cara agar dia bisa menjelaskan cara membaca atau cara mengoperasikan dari empat jenis termometer itu yang kedua kemudian yang ketiga nanti peserta didik nanti yang terakhir anak-anak membuat laporan sederhana yang sedikit saja tentang apa yang dia sudah lakukan iya dari yang terakhir yang terakhir itu memang ada juga pertama yaitu tentang penggajaran salah satunya harus membuat yang terakhir yang terakhir laporan dan keinginan kalau boleh habis dari percanggapan transformasi ini nanti saya minta FPC-nya ya Pak oh iya memang ada nanti ada yang memang harus bersiap karena saya masukkan ke dalam pembaharan saya isikan pembaharan Pak untuk selanjutnya Pak ini kira-kira area pembaharan yang tidak Bapak capai di pembaharan sejujurnya itu apa saja ada dua yang setiga tibatnya sesuai itu kita ingin mengetahui aktivitas sesuai tentang materi sumut dan kalor tapi kalornya nanti belakangan tapi setidak-tidaknya aktivitas sesuai itu seperti apa nanti itu yang pertama yang kedua nanti sesuai dapat menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan alat itu itu dua saja selanjutnya setiap yang sudah dapat persiapkan untuk mengajar materi sumut 17-18 langsung sudah siapkan selain RPP yang jelas ya tentu kita menyiapkan karena ini keterkaitan dengan praktik yang pertama adalah bahan dan lakala rupanya bahan dan lakala itu memang sudah disediakan peninggara cukup di lakala turun dipang di sana tinggal menambil kemudian nanti ada kita bisa melihat PPT dan pembukaan majar di perusahaan atau di media-media elektronik yang lain sepertinya HP kan kita juga bisa lalu kemudian bisa juga kita siapkan berbeda diskusi supaya nanti kita mencapai begitu dari jawaban-jawaban bapak saya yakin ya kita memenuhi semua salah penelajarannya yang yang tidak terbiakan sebelum ke yang terakhir saya inginkan bapak kita inginkan pembelajaran kita kita bisa sebentar itu yang tidak memperjalankan ini yang bisa tahu ini kira-kira ada masalah tidak apakah ada masalah kaitannya dengan siswa atau kaitannya dengan peraturan sekolah ada sebenarnya kalau di amati bayi-bayi sebenarnya banyak tetapi yang paling untuk untuk kendala atau masalah yang ada di IPA itu utamanya itu satu faktor semangat karena pelajaran IPA ini diletakkan di jam akhir jajang di mana anak-anak sudah lapar padahal kita tahu yang namanya IPA apalagi papisika seperti itu yang perhitungannya luar biasa banyak lalu anak-anak disuruh menghitung seperti itu kan tentu kalau lapar itu seperti apa itu yang pertama yang kedua itu ada banyak materi-materi yang di buku-buku LKS atau buku-buku pakaian tidak ada terpaksa kita harus mencarinya di Google nah sebaiknya saya menyarankan untuk anak-anak sekolah khususnya materi-materi tertentu itu jinjinkan dengan gunakan HP kita tidak perlu takut dengan anak-anak membawa HP sepertinya kalau anak-anak HP itu adanya negatif jangan kita juga harus berikut-berikut tentang anak-anak begitu saya kira berarti bisa saya semuanya di pembelajaran Bapak itu sebenarnya ada masalah yang terima dua tadi yang pertama eh jadwal hak kebanyakan di jam-jam terakhir anak semangat dan loyuk energi juga terkurang nah sesuanya dulunya juga sudah berhubung ya itu masalah yang yang kedua itu masalah ada beberapa materi yang namanya ilmu pengetahuan selalu update ya Pak ya buku pendamping buku siswa buku 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 buatan dari para angli yang tahun-tahun yang lalu padahal ilmu pengetahuan selalu terap di pembelajaran di sehingga kalau peraturan sekolah itu tidak memperbolehkan siswa yang menggunakan HP ya agak terkendala ya Pak ya ya tidak agak tetapi memang terkendala ya yaudah begini Pak jadi nanti masalah bapak yang dua ini nanti akan kita tangani dengan kecing ya Pak ya dengan kecing untuk pertemuan selanjutnya nah ini yang terakhir Pak dari pandang lebat kita sudah berbincang-bincang saat ini saya hanya ingin bertanya ke Pak Abadi kira-kira kepotensi yang diharapkan dapat yang harus dikuasai oleh siswa pelaku juga dalam pembelajaran seluruh ini ya pertamanya itu kolaborasi atau kerjasama supaya anak-anak itu belajar untuk berbincang untuk kerjasama antara satu dengan yang lain itu yang pertama kemudian karena ini menyatakan masalah alat itu ada kaitannya dengan kebelitian membaca hasil pengukuran dan sebagainya kemudian penggunaan alat dengan benar kemudian keselamatan alat itu sempurna jangan sampai anak-anak itu sempurna sehingga alatnya rusak atau pecah dan seterusnya kemudian keselamatan dirinya sendiri karena di dalam area apa namanya area labulat lelio bisa berakibat fatal kalau anak-anak itu tidak dikali dengan baga belitian seperti ini selesai terakhir jadi kolaborasi terakhir seperti ini juga terakhir dari dimensi kosi pelajar saya karena memang ini menetapkan kurikulum terakhir yang terakhir mari kita buat kesepakatan untuk pembelajaran yang saya bisa masuk di kelas Bapak sebagai observer telefon itu kira-kira bisa kita laksanakan mengapa itu kemungkinan hari selasa bu di kelas tujuan ya di kelas tujuan itu hari selasa nah ini ini jamnya itu jam pertama kedua dan ketiga ini anak-anak masih semangat coba nanti itu lihat sendiri ini semangat tapi nanti coba bandingkan dengan yang kelas sembilan itu saya mengajar jam terakhir kepada anak-anaknya panjang mulai tidur ya gimana ya Pak terima kasih ya ini itu karena perwajaran saya saya disini saya disini bukan tapi mari kita belajar disama dan dari apa yang sudah Bapak sampai yang tadi saya mengasih banyak belajar dari Bapak nah oke ya juga Bumi malam selamat selamat yang selamat sehingga saya saya aku selamat waktu hari selasa hari selasa 25 oktober 2022 jam pertama kedua dan juru akan terima kasih selamat 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 pada Pak abadi untuk melaksanakan pembelajaran pembelajaran yang selamat yang lantas dan selamat siang lagi selamat pagi 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 selamat pagi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seperti tepometer yang ada di dalam alat ini Seperti ini Nanti silahkan menggunakan alat ini Untuk menggunakan mengukur berbagai Apa namanya berbagai air Dengan kedinginannya Mungkin sekali perbedaan gak panas Dan yang paling panas Nanti diukur pakai alat ini Dan sebelum mengukurin nanti Kamu menggunakan alat indah Yaitu dengan penggunaan anak Kamu tidak baik Kemudian saya mau cek dulu Anak-anak disini ada yang Aksen gak? Tidak hatinya ada yang gak masuk Ada Siapa namanya? Siti Oh ya Siti ya Lihat sakit atau? Sakit Oke Kemudian Mata pelajaran hari ini Pelajaran hari ini yang akan kita bahas Itu tujuannya adalah Peserta didik dapat menjelaskan Dimilisi suhu Sungguh itu apa Yang lalu kita sudah bahas Yang sekarang kita lihat kemudian peserta bibit dapat menjelaskan jenis-jenis termometer dengan skalanya yang nanti kamu gunakan alat ukur termometer itu kemudian jenis yang digunakan adalah jenis miliknya celsius bukan milik nariangur bukan miliknya siapa? kalau ini bukan miliknya, bukan miliknya yang kamu bikin sendiri, kalau bisa bikin sendiri kemudian berikutnya lagi peserta bibit dapat menjelaskan hasil diskusi dan praktikum sederhana tentang sulur dan ekomedar nah itu peralatan-peralatan sudah ada di rumah kalian ada, ini air banget ya, air panas kemudian ini ada, air gini ya yang kita tuangkan di dalam mangkuk-mangkuk itu kemudian ada air yang dari alat air yang dari keran ya air yang biasa sering kamu temukan di situ kita nanti langkah-langkahnya kamu akan diberikan dengan fotokopian LKPD LKPD itu adalah lembar kerja peserta jajik ya ini akan diberikan masing-masing pelabur dan kamu akan mengikuti langkah dibintangkan seperti yang kita tulis di sini masih padat kemudian alat-alat yang digunakan kamu sudah adik ya kemudian ini sudah apakah ada pertanyaan selama kekerjaan kita hari ini kalian gimana tidak bisa sendiri apa lagi tidak kita rusak ya baik-baiklah menggunakan alat-alat sederhana seperti ini tidak begitu berbahaya tapi kalau kamu nanti masuk kita banyak alat-alat yang sangat-sangat perlu perhatian hati-hati kalau kita tidak punya komputer lebih ungu maka alat-alat itu bisa membahayakan kita atau kamu atau membahayakan alat-alat itu sendiri bisa bersendor satu sama nah itu jangan sampai tersebut begitu ya saya kira-kira awal yang terhadap kegiatan lainnya dari anak-anak semua kita lanjutkan lagi langkah yang berikutnya adalah Pak Abadi akan membagikan membagikan LKPD lembar kerja serta diri masing-masing kelompok itu satu coba dibaca langkah-langkah nanti kalau ada langkah-langkah yang kalian belum paham kalian bisa tanya Pak Abadi ya eh langkah-langkahnya ada di halaman yang kedua langkah-langkah percobaan ya 석 Saya berikan panggung kira-kira 10 menit sampai 15 menit untuk membaca langkah-langkah dari pembaca kegiatan kalian. Kalau ada langkah yang kurang paham, tanyakan ke Pak Abedri supaya Pak Abedri bisa menjelaskan. Setelah itu nanti, kita baru menanggalkan alat rakyat yang berikutnya. Terima kasih. Jadi kebetulan ada yang menanyakan, Pak cara membahasannya gimana? Kita perhatikan, mulai di bawah ini ada angka 10, di atasnya ada angka 20. Dari 10 ke 20 itu terbagi 10 strip, berarti masing-masing strip 1. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, sampai 20. 21, 20, 30, gitu. Paham, Pak? Jadi tingginya cairan termometer yang berwarna biara itu diangka berapa? Nah, itulah sungguh daripada cairan yang ditanggalkan. Paham? Paham, Pak. Pengganti. Paham, Pak. Paham, Pak adik. Paham, Pak. Pak contenus, retain sana akan ada air panas terhadapnya. Klaim sel rakyat. Sampai dari suara. Ini yang dekatnya. Sekarang Look air panas, dari siap dan setelah itu. Memaikan malai hal air panas sailing? Terima kasih. 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 Tentang sungguh 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 Sama tetapi selesai pada wajah kecil tidak sama. Berdasarkan dari percobaan dan seluruhnya maka setiap perang dan perang dan tangan dapat digunakan sebagai alat perlengkutur yang berkepat. Sama tetapi selesai pada wajah kecil tidak sama. 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 Dan ini hasil observasi kelas yang diajarkan Bapak Abadi. Selanjutnya adalah pasca observasi dengan proses kucing permasalahan yang ditemukan oleh Bapak Abadi di kelasnya. Halo Bapak Abadi, selamat siang, apa kabar? Halo juga Bu Umi, kabar baik sih. Hanya butuh waktu sejenak untuk bercakap-cakap Bu. Kaitannya kemarin Ibu melaksanakan supervisi di kelas kami, di kelas 7E. Kok rasanya kemarin saya menemukan beberapa persoalan yang tinggul di kelas itu. Misalnya persoalan-persoalan yang sifatnya itu harus dicari solusinya Bu. Ya, menurut saya pembelajaran Pak Abadi kemarin pas saya supervisi di kelas Bapak itu baik-baik saja Pak. Tapi marilah kita berbincang-bincang jika menurut Bapak memang ada sesuatu yang menganjal ya. Kira-kira apa ya yang menganjal yang dipikiran Bapak? Begini Bu Umi, saya agak galuh kalau melihat kemarin itu kalau kita lihat sepintas kayaknya tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik justru anak-anak itu kan tidak atau kurang antusias. Dan semangat belajarnya kayaknya tidak begitu tambah dilihat dari langsung pandangan kita dari depan. Oke Pak Abadi, saya mengerti yang dimaksud Bapak. Sebelumnya dari pertemuan kita siang hari ini, apa yang Bapak Abadi harapkan? Saya kira saya ingin mendapatkan solusi atau jawaban bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang kurang memiliki antusias belajar atau semangat belajar. Baik, Jalegi, Pak Abadi mengharapkan bisa mendapatkan semacam jalan keluar tentang masalah pembelajaran di kelas B2E agar lebih amat dan manusia dalam pembelajaran Bapak ya? Ya, betul. Hampir setiap kali saya meninggalkan ruang kelas tersebut, rasanya itu saya lelah hati dengan terturasnya emosi yang ingin marah-marah terus. Begitu. Tapi kan saya tidak tulis terus-menerus marah semangat. Ya, betul. Lelah hati dan terturasnya emosi ke zaman seperti itulah Pak Abadi. Pak Abadi harus tetap semangat untuk menghasilkan kelas B2E. Untuk yang saya lelah hati, Pak Abadi mengatakan menghadapi siswa yang tidak mau aktif dan tidak manusia dalam pembelajaran Bapak. Bisakah Pak Abadi menjelaskan kondisinya yang sekarang lebih jauh lagi? Begini, seringkali ketika saya masuk kelas, siswa B2E belum siap menerima pembelajaran. Kayak tidak ada semangat ketika saya memulai pembelajaran, saya minta siswa untuk fokus ke pelajaran saya, dan saya bertanya atau meminta menjawab pertanyaan dari saya, kadang tidak ada jawaban dari siswa. Semuanya diam. Jika saya bertanya hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, semua berebut menjawab dan bertanya. Belum lagi beberapa anak suka ngobrol di luar topik pembelajaran yang saya berikan. Instruksi saya supaya anak-anak untuk memperhatikan beberapa kali saya minta agar perhatian fokus ke pelajaran saya. Tapi anak-anak ya begitu lah bumi, namanya anak. Oh, jadi seperti itu keadaannya ya Pak. Komplek juga ya Pak masalahnya di kelas 7E itu. Nah, menurut Pak Abadi, setelah saya mendengarkan cerita Bapak tadi ya, menyampaikan beberapa hal yang membuat Bapak galau di kelas 7E tadi, kalau boleh diwakilkan dengan angka ya Pak, kondisi pembelajaran di kelas 7E saat ini itu ada di angka berapa ya? Dan keinginan Pak Abadi kedepannya nanti ada di angka berapa? Ya, kalau rentan angka 0 sampai puluh 1 sampai 10, anak-anak kelas 7E itu kira-kira di angka 5 bumi. Tapi kalau harapan saya setidaknya dengan apa yang dilakukan supervisi kemarin bumi di kelas saya 7E itu tidak usah mulu-mulu. Di angka 7 atau 8 itu saya kira sudah baik. Nah, dari angka 5, serta saya menyimak dari beberapa komisi yang diutapkan Pak Abadi, kira-kira diurut Pak Abadi, apakah yang menjadi penyebab anak-anak bertindak demikian? Kira-kira apa ya Pak? Coba saya pikir sebentar. Oh ya, saya jadi teringat dengan asesmen diagnostik ya. Pernah saya satu kali memberikan asesmen diagnostik tapi di awal-awal tahun pembelajaran, tahun pelajaran di bumi. Jadi hingga saat ini saya belum pernah lagi memberikan asesmen diagnostik tersebut. Oh ya, kira-kira. Kenapa ya Pak Abadi untuk saat ini kok belum melakukan asesmen diagnostik? Aduh ya, ini saya pernah melakukan asesmen diagnostik itu tidak lama ya Pak. Ya, tapi itu kan pengaruhnya kepada anak-anak berikutnya lagi itu kan pasti berkurang karena sudah lama. Nah, yang seharusnya diberikan tiap-tiap pembelajaran dimulai dari satu abab-abab harus ada semacam itu. Ini sudah terlalu lama. Kami tidak memberikannya. Nah, ya mohon maaf. Itu karena yang namanya kita ini kan sibuk. Tidak hanya mulang roh, tidak hanya mengajar saja begitu loh. Ya, Pak Abadi, dari jawaban Bapak tadi, sekarang saya tahu ya. Pak Abadi sebenarnya sudah melakukan asesmen diagnostik tapi kemarin di awal tahun pembelajaran baru. Nah, ternyata Pak Abadi juga menyadari itu ada tahapan yang Bapak lupakan. Kira-kira selain belum melakukan asesmen diagnostik, apakah ada hal lain lagi yang menyebabkan pembelajaran abadi di tahun 7E ini siswa kurang aktif dan kurang ambusias? Mungkin ya, ada apa namanya. Saya ingat dengan icebreaking, ya. Saya akan menginformasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran saya. Pasti siswa akan relax, enjoy, dan senang. Mungkin gitu ya, tapi ini kan belum kami coba. Coba nanti akan saya lakukan itu. Selain itu, saya akan memperkuat di awal pertemuan pada keyakinan kelas yang harus disepakati. Nah, bisa jadi, Pak Abadi ya, itu adalah faktor yang menyebabkan kenapa kelas 7E pembelajarannya demikian. Karena Bapak belum melakukan asesmen diagnostik, juga belum juga menerahkan KSE, serta di awal pembelajaran belum memperkuat keyakinan kelas ya, Pak? Iya, betul. Nah, Pak Abadi, kira-kira dari pertemuan ini, hal apa yang bisa menjadi jawaban atas kegaluan Pak Abadi di kelas 7E? Ya, saya melaksanakan asesmen diagnostik dan menerapkan PSE di kelas 7E dan meninjau kembali keyakinan kelas yang disepakati di awal pembelajaran. Ya, ide dan solusi yang sangat bagus, Pak. Karena dengan melakukan asesmen diagnostik, Bapak sudah memenuhi kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Sehingga siswa akan lebih enjoy karena akan belajar sesuai dengan potensinya. Sekaligus juga dengan menerapkan PSE, tadi Bapak menyinggung S-breaking ya, dengan S-breaking siswa juga akan menjadi relax, enjoy, santai. Jadi, pembelajaran Bapak nanti akan menjadi lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, Bapak juga akan memperkuat keyakinan kelas di awal-awal di setiap pertemuan di mana keyakinan kelas ini harus disepakati karena dari siswa juga akan disepakati oleh siswa. Ya, ide yang sangat bagus, Pak, untuk memenuhi solusi dari permasalahannya, Bapak. Jadi, selanjutnya, bagaimana Pak Abadi akan menerapkan ketiga hal itu dalam pembelajaran? Begini, Bu Me, untuk penerapan di kelas, saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa dengan asesmen diagnostik dulu. Awalnya itu, sebelum memulai pembelajaran topik yang baru. Sehingga saya mengetahui kebutuhan siswa berdasarkan apa yang diminati kesiapan belajarnya ataupun saya, ataupun daya belajarnya anak-anak itu ya. Kemudian, saya akan membuat form dan saya berikan ke siswa sebelum KBM. Dan untuk penerapan PSE, saya akan langsung menerapkan di kelas, yaitu di selah-selah pembelajaran saya yang saya gunakan tadi, metode icebreaking. Baik dari sisi saya, maupun dari siswa itu sendiri. Ya, mungkin siswa yang punya ide-ide menciptakan icebreaking, itu juga akan kita perhatikan sekali. Ya, kemudian kita lengkapi oleh guru, sebagai seorang guru saya juga akan melengkapinya, lalu nanti kita gunakan untuk kesepakatan kelas bersama. Begitu, dan kita laksanakan begitu. Untuk keyakinan kelas, di setiap awal pertemuan akan saya buat keyakinan baru yang harus disepakati, yang peraturan itu dikusulkan siswa dan semua siswa sepakat melakukannya. Ya, ide yang cerdas dan cemerlang, Pak. Saya yakin Bapak sudah menemukan solusi permasalahan pembelajaran Bapak di kelas 7E ya. Sepertinya, Pak Abadi sudah ingin sekali segera untuk mengeksekusi tiga ide tadi ya, Pak Yat. Betul, Kumi. Rasanya saya sudah tidak sabar lagi untuk menerapkannya di kelas 7E tadi. Wah, saya melihat ada semangat baru yang timbul dari Pak Abadi, yang Pak Abadi dapatkan dengan solusi-solusi yang muncul tadi. Nah, kira-kira kapan Pak Abadi akan mulai melaksanakan tiga rencana tadi? Ya, pastinya saya akan menerapkannya secepatnya, Kumi. Saya akan membagikan form asesmen diagnostik, kemudian saya juga akan melihat RPP seminggu ke depan, dan akan menyesuaikannya terkait dengan materi KSE yang ingin saya integrasikan dalam pembelajaran tersebut. Dalam setiap pertemuan pembelajaran, pihak 6E akan saya repress setiap saat, biar suasananya lebih baik. Ini sungguh ide-ide yang menarik, Pak Abadi. Nah, mengingat waktu kita yang terdata, saya ingin mendengar apa yang sudah Pak Abadi perweh dari percakapan kita di siang hari ini. Baik, Bu Umi. Di awalnya saya memiliki begaluan, banyak permasalahan yang timbul, mungkin ada ratusan pertanyaan di dalam otak saya. Tapi dengan kondisi yang ada semacam tanya jawab seperti ini, antara Bu Umi selaku orang yang sudah melihat kami mengajar, dan kami bisa menemukan apa namanya kelemahan-kelemahan saya dan apa yang terjadi dalam kelas. Nah, ini sudah saya bisa mengharapkan solusi-solusi yang lebih baik dari Bu Umi. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Ya, tentunya merasa lega dan tidak seruat seperti yang. Ya, coba saya ingin mendengar simpulan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya tadi apa? Ya, tentunya terima kasih kepada Bu Umi dulu sebelumnya. Segala sesuatu yang timbul dari... Kemudian saya mencoba memetakkan penyebabnya yaitu terkait kebutuhan belajar siswa. Berpijak dari kondisi tersebut, saya akan berusaha mengurangi permasalahan ini dengan menerapkan asesmen diagnostik dan pembelajaran KSE secara terintegrasi dan memaksimalkan fungsi keyakinan kelas yang telah berbincang. Ya, Pak, terima kasih atas penungguannya. Sekali lagi, perasaan Bapak tadi juga ya, tidak lagi seperti di awal kegaluan lagi kan. Nah, saya sebagai pot merasa bersyukur, Pak, karena Pak Abadi sudah merasa senang dan legat. Saya persilakan Pak Abadi untuk segera melakukan tindak lanjut dari kecakapan kita hari ini. Dan mungkin seminggu lagi bisa kita atidakan waktu sejenak untuk berbincang kembali ya. Ya, Bu, terima kasih sudah menemani saya mengurangkan kegaluan saya di kelas 7E sehingga besok-besok lagi mungkin saya akan menghubungi. Baik, Pak Abadi, selamat mencoba. Saya nantikan kabar selanjutnya. Saya mohon pamit dulu. Ya, mari, Bu. Sampai jumpa. Terima kasih atas penungguan-penungguan. Sama-sama, Pak Abadi. Terima kasih. Demikian wawancara atau coaching pasca observasi kelas. Dokumen yang harus kami unggah di LMS adalah Lembar catatan percakapan pra-observasi kelas Lembar catatan percakapan pelaksanaan observasi kelas Lembar catatan percakapan pasca observasi kelas Lembar rencana pengembangan diri Dan lembar refleksi diri latihan uji Demikian aksi nyata saya Modul 2.3 coaching Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak salah sama kata Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.